Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Reni Prashtiani dari Klinik Mata EDC Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang Bayi lahir prematur Apa yang harus diwaspadai pada mata dari bayi tersebut Retinopathy of prematurity adalah kelainan pada mata bayi lahir prematur Dimana pada bayi lahir prematur ini retinanya belum terbentuk dengan sempurna Sehingga pada area-area yang belum terbentuk ini dapat terjadi suatu kelainan Dimana pada akhirnya akan menyebabkan saraf mata dari bayi tersebut bisa terlepas Sehingga dapat menyebabkan kebutaan Dan kebutaan pada bayi prematur ini bisa bertingkat ya Bisa dari yang mungkin mengganggu penglihatan dan bahkan bisa sampai penglihatannya hilang sama sekali Terima kasih pertanyaannya untuk bayi lahir prematur ini Tentu saja untuk pemeriksaannya tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri Tetapi harus diperiksa oleh dokter mata Dimana untuk pemeriksaan bayi prematur ini membutuhkan alat khusus yang namanya oktalmoskop indirect Dengan alat tersebut diharapkan pemeriksaan dari bayi yang lahir prematur ini bisa komprehensif ya Bisa menyeluruh hingga tepi dari saraf mata atau retina Baik, pada bayi-bayi lahir prematur yang tidak dilakukan screening pada awal kelahiran Jadi istilahnya terlambat untuk datang ke layanan kesehatan Maka dapat saja terjadi kelainan yaitu lepasnya saraf mata Lepasnya saraf mata ini apabila total Maka dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang permanen Jadi bisa menyebabkan kebutaan Dan selain itu dalam jangka waktu lebih lama ya Dapat terjadi bola matanya ini mengalami tisis bulbi Atau bola matanya menjadi mengecil seperti itu Dan muncul putih-putih di mata Untuk pemeriksaan bayi prematur ini Sebenarnya hampir sama dengan dewasa ya Untuk pemeriksaan saraf mata retina ini Memang membutuhkan pemeriksaan dengan indirect octal muskop Meskipun pada dewasa bisa menggunakan alat yang lebih sederhana Yaitu octal muskop direct Tetapi untuk bayi prematur Direkomendasikan untuk menggunakan alat Yang disebut octal muskop indirect atau red cam Baik Ini adalah informasi atau pertanyaan yang sangat penting Yaitu kapan sebenarnya screening ini dilakukan Karena kalau bayi ini dibawa ke dokter mata Dalam usia yang lebih besar Dikhawatirkan kerusakan yang terjadi Sudah tidak dapat diperbaiki lagi Waktu yang tepat Untuk memeriksakan Bayi lahir prematur Yaitu apabila Bayi lahir kurang dari Atau sama dengan 34 minggu Usia kehamilan Jadi bukan usia setelah bayi ini di luar kandungan Tetapi pada saat dalam kandungan itu Sampai lahir usianya adalah 34 minggu atau kurang Lalu yang kedua berat badan lahirnya kurang dari 2 kg atau 2000 gram Atau seandainya bayinya lebih dari 2000 gram Atau lebih dari 34 minggu Tetapi bayi ini disertai dengan Kelainan pada bagian tubuh yang lain Berarti misalnya gangguan pernapasan Atau istilahnya ada komplikasi Ada gangguan pernapasan Atau ada penyakit-penyakit penyerta di bidang anak Bisa dilakukan konsultasi juga Untuk menghindari Terjadinya kelainan retinopathy of prematurity ini Mengenai tindakan ini Sebelumnya saya sampaikan Kapan waktu screening yang tepat Selain tadi saya sampaikan Bahwa siapa saja yang harus diperiksa Di awal tadi Waktu yang tepat untuk memeriksakan kapan Yaitu pada anak ini usia 32 minggu Jadi misalnya bayinya lahir Di usia kehamilan 28 minggu Maka 32 minggu adalah 4 minggu kemudian Jadi 32 minggu Artinya usia anak ini 4 minggu harus sudah diperiksa Atau bila anak tersebut lahirnya Usia 34 minggu misalnya Maka paling lama 2 minggu Usia anak di luar Di luar kandungan ini ya Itu harus sudah diperiksa Jadi 2 minggu setelah lahir Harus diperiksa oleh dokter mata Jadi tidak nunggu Anak tersebut usia 3 bulan Atau 4 bulan Khawatirkan kalau sudah sebesar itu Maka kerusakan yang terjadi sudah Luas dan tidak bisa dilakukan apa-apa lagi Jadi pada saat usia 2 minggu tadi Kita periksa Lalu kita lihat Kalau ada tanda-tanda awal Kelainan dari retinopathy of prematurity Dapat kita berikan injeksi Anti-VEJF ya Jadi disuntikkan suatu obat Di dalam bola matanya si bayi Atau dilakukan laser fotokoagulasi Jadi dilakukan laser Pada retina dari bayi tersebut Dan apabila sudah terjadi Lepasnya syaraf mata Ya Mau tidak mau ya Dilakukan tindakan pemberdahan Pada syaraf mata si bayi ini Untuk mencegah Kebutaan lebih lanjut Ya baik Jadi pada Anak-anak atau bayi Tadi dengan bayi lahir prematur Kemudian Didapatkan Kelainan ROP ya Atau retinanya mengalami kelainan Memang biasanya kita akan mengusahakan Atau dokter mata akan mengupayakan Tindakan yang terbaik Tadi yang saya sampaikan Disuntik atau di laser Atau di operasi atau pembedahan Nah biasanya pada bayi-bayi yang Mengalami retinopathy F prematurity Ini salah satunya dapat terjadi Kelainan namanya Miopia ya Jadi biasanya anak-anaknya Jadi miop nanti kalau besar ya Matanya minus Dan seandainya ini ya Seandainya Bayi prematur tadi tidak tertolong Atau terlambat datang Terlambat datang Dimana sudah terjadi kebutaan Maka tetap Digandeng oleh dokter mata Yaitu Kita lakukan pendekatan Rehabilitatif Rehabilitatif sedini mungkin Jadi anak ini dilatih Bagaimana dia bisa mandiri Dengan penglihatannya yang terbatas Jadi tetap ada tindakan Untuk bayi-bayi dengan Retinopathy of prematurity ini Supaya dia Tetap ada Setelahnya apa ya Masa depannya bisa lebih Lebih baik Seperti itu Ya Sebenarnya ada pengalaman yang Baik dan ada juga pengalaman yang Kurang baik ya Jadi kalau pengalaman yang Baik ya Kalau buat kami ya Itu Kita dokter mata akan melakukan screening Lalu pada saat melakukan screening Kita dapatkan kelainan Lebih awal misalnya ya Lalu kita melakukan intervensi Dan pasiennya membaik Jadi ROP atau retinopathy of prematuritynya Teratasi Kemudian terjadi regresi Kalau regresi itu berarti Dia kan gak mengalami progresif Sehingga syaraf matanya gak jadi lepas Jadi tetap membaik Meskipun nanti di kemudian hari Bisa matanya minus Gak apa-apa Itu sudah Sesuatu yang Membahagiakan buat kami Karena bisa mencegah Terjadinya kebutaan Karena ROP ini Atau retinopathy prematurity ini Tetapi Ada pengalaman juga Pasien yang ketemunya itu Agak sedikit terlambat Agak sedikit terlambat Kemudian Pasien kita beritahu Untuk dilakukan tindakan Artinya masih ada harapan Sebenarnya Namun Keluarga menolak Tindakan tersebut Nah ini yang Sebenarnya kalau hal-hal seperti ini Kita sayangkan banget ya Karena Sebenarnya kalau itu Ditemukan Apa Kelainan Ya intinya dilakukan intervensi Harapannya Mencegah kelainan Atau kerusakan Lebih Buruk lagi Seperti itu Mudah-mudahan Dengan informasi Yang kami berikan ini Bisa dipahami Oleh Masyarakat ya Terutama Keluarga yang memiliki Bayi prematur Supaya Kewaspadaan Atau awarenessnya ini Bisa Ditingkatkan Harapan kami adalah Kebutaan akibat Retinopathy of prematurity Ini tidak terjadi ya Mengingat Masa depan anak-anak ini kan Masih panjang banget Ya Jadi Si anak ini akan Hidup lama Sampai dewasa Sampai tua Alangkah baiknya Kalau mereka ini Tidak perlu sampai buta Seperti itu Itu harapan kami Terima kasih Semoga bermanfaat Saya Dr. Eni Prastiani Dari Klinik Mata EDC Group Untuk EDC TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih